pastinya saat kalian push rank di game mobile yang satu ini tentunya player bisa melakukan ban dan juga pick kepada hero-hero yang dianggap terlalu bahaya nih dan cukup menakutkan kalau harus dihadapi dan juga dapat oleh lawan nah tentunya ini bisa jadi salah satu strategi yang bisa kalian pakai saat push rank ya terutama pada saat pro fase draft pilihannya adalah kalian pakai hero tersebut atau kalian band sekalian daripada harus diambil lawan dan kita kerepotan untuk menghadapinya atau bisa juga kita pakai hero-hero ini untuk memperbesar peluang memenangkan tim kalian nah di update terbaru sekarang kira-kira siapa aja sih hero yang dia anggap berbahaya di line of down nah khusus di video kali ini kita bakalan rangkum beberapa daftar hero buat kalian yaitu hero-hero yang paling berbahaya dan ditakuti banyak player di rank ya baik dari hero meta dan juga hero non-meta tentunya dengan alasan tertentu kenapa mereka bisa dianggap berbahaya nah penasaran siapa aja daftarnya langsung aja kita masuk ke pembahasannya Pertama ini dari roll Fighter ada pevost ya Hero Fighter yang satu ini cukup mulai sering terkena band apalagi setelah dapat bahwa berupa tambahan damage ya Hero ini jadi makin bahaya dan juga menakutkan ya tentunya bukan soal order damage doang yang bikin Hero ini berbahaya dari skill set yang dimiliki oleh pevost Hero ini bisa jadi salah satu Hero yang cukup meselin ya memang sih kalau untuk planning di awal-awal kalau sebagai offliner Hero ini enggak terlalu cukup agresif dan barbar untuk satu lawan satu di awal ya dengan kebanyakan Hero of Lenda sekarang tapi kalau udah mulai masuk fase war atau teamfight Hero ini ini ngeselin banget ya karena bisa mengacak-ngacak dan juga formasi dan konsentrasi lawan Apalagi kalau kalian pakai hero-hero yang punya skill desh seperti kebanyakan assassin dan juga gue beberapa hero core seperti marksman kan fighter sekalipun kadang kewalahan ya menghadapi Hero ini saat infight dan kita tahu ya timfight ini jadi salah satu momentum terbaik untuk memenangkan objektif game ya jadi kalau kalian punya kesempatan buat pakai Hero ini jangan isisain kontribusinya itu besar banget untuk tim yang kedua masih dari roll fighter lagi Hero ini harus diakui ya sampai sekarang masih jadi salah satu fighter terkuat dan juga sangat berbahaya di rank terutama setelah perubahan mekaniknya beberapa saat lalu ya yang bakalan semakin mempermudah user Pakuito buat ngumpulin stack yang ada di bawah kepala botaknya ya emang ada sedikit pengurangan pada sustainnya ya tapi nyatanya ini cuma di atas kertas doang di lapangan Pakuito tetap jadi hero yang menakutkan punya crowd control dan juga damage serta pertahanan yang kuat Hero ini bisa kuat banget ya di berbagai situasi baik satu lawan satu satu lawan satu saat fast free landing dan melakukan zoning untuk menekan lawannya di lane ataupun mengganggu dan juga mengacak-acak formasi lawan saat kondisi tim fight berikutnya kajah nah Fighter support yang saat ini juga sekarang cukup ditakuti banyak player ya terbukti dengan sekarang yang sering kena band di public rank ya mungkin hero-hero tipe happy birthday kayak kajah hero-hero ini emang jadi meta dan strategi yang cukup disenangi ya oleh para public rank ya memang hal yang sangat menakutkan dari hero ini adalah damage kagetnya yang bikin jantungan ya terutama kalau kalian pakai hero-hero lembek ya kayak Max main magi atau asasin ini adalah mangsa termudah untuk aja ya sekali tarik nyawa kalian bisa langsung layang ya kurang lebih gameplaynya mungkin bakalan sama kayak ke meta Eudora sebelumnya ya yang hobinya nunggu di semak-semak gitu ya dan nunggu ada korban yang lewat kalau kalian psikopat pasti seneng deh pakai hero-hero kayak gini ya dengan melumat core atau hero utama lawan itu juga udah cukup jadi momen terbaik untuk mengungguli dan juga menang dalam tempo permainan berikutnya asasin ini ada sabar kalau dari asasin sendiri sabar juga masih jadi salah satu hero yang cukup di karena mungkin performa hero yang satu ini masih kuat sampai sekarang dan belum ada penyesuaian ya setahu gua silahkan koreksi kalau salah hero ini juga jadi salah satu hero yang hobinya ngagetin ya dan jarang banget nongol di map dan sekalinya nongol ini bikin core kalian hilang seketika ya pertama kalau lengah dan enggak ada cover atau tanknya enggak tahu posisi si saurnya ya sebenarnya bisa aja sih counter hero ini ya bisa pakai hero anti-crack counter atau juga bisa counter dengan gameplay makro kalian yang harus lebih kuat map warnesnya atau pakai hero-hero open map alami kayak isin-sin selena popol dan sejenisnya untuk memata-matai pergerakan dan juga posisi hero ini supaya core kalian tetap aman nah kalau ada kesempatan kalian harus pakai hero ini ya karena mainnya juga enggak terlalu sulit cuma butuh timing yang pas aja untuk nongol dan lakukan eksekusi sekali combo ke hero-hero damage dealer berlawan berikutnya Benedetta kalau tadi hero bahaya yang masih sering di band nah kalau hero yang satu ini juga sebenarnya masih sangat kuat dan berbahaya ya tapi jarang udah mulai jarang terkena band dan jarang juga yang pakai ya mungkin emang enggak banyak player yang bisa memainkan kirinya dengan baik ya jadi jarang yang pakai apalagi di tahir-tahir bawah ya kecuali kalau lu pakai akun smurf ya potensinya ini sebagai hero multi-roll juga sangat memudahkan playernya untuk bisa mengisi setiap formasi yang dibutuhkan tim jadi seteliner romer atau juga jungler sekalian dengan mobilitasnya yang tinggi Benedetta masih bisa jadi salah satu hero yang bisa mengungguli tempo permainan dengan arah rotasi yang cepat dan juga melakukan tekanan ke setiap lain lawan berikutnya harley nah masih sejenis dengan sabar dan kajah sebenarnya harley juga jadi salah satu hero jenis-jenis hbd yang masih cukup berbahaya dan menakutkan ya ya selain bisa dijadikan support atau emang lebih sering dijadiin core ya dengan rollnya sebagai asasin magi tentunya harley juga punya kemampuan farming lebih cepat kalau dibandingin hero-hero core lain untuk meta sekarang lagi kalau udah level 4 aja ini udah kuat dan cukup untuk melenyapkan hero-hero god laner lawan dan mulai untuk melakukan aksi snowball ya kalau udah dapet legendary ya dan udah unggul god kilo ini bakalan susah banget untuk dikejar terutama kalau harley nya main objektif dan ngasih tekanan ke setiap pelayan lawan jarang biasanya yang bisa nahan hero ini sampai kelet game ya meskipun hero ini cukup kurang maksimal saat war combo skillnya bakal lebih efektif sebelum war untuk memusnahkan damage dealer lawan atau hero-hero yang dirasa mengancam tim kalian ya sisanya ya tinggal melakukan poke dan main timing yang pas aja untuk keluar masuk war berikutnya lunox dari roll magi ini adalah roll yang sekarang hampir enggak ada heronya yang terkena band di public rank ya maksudnya jarang gitu untuk sisanya sekarang gua menyarankan kalian untuk memasai hero yang satu ini ya yaitu si lunox kemampuan scaling dari lunox ini tinggi ya terutama di early game damage yang diberikan dari setiap skillnya pun bisa dibilang cukup besar khususnya kalau kalian udah bisa berhasil membuka skill ultimate nya dengan skill chaos assault yang bisa dikeluarkan bertubi-tubi kalian bisa dengan mudah melakukan solo kill ya lunox juga merupakan hero yang bisa ngacak-ngacak strategi lawan soalnya dia merupakan hero yang bisa diposisikan di beberapa role ya baik untuk support atau godlaner atau juga atau bahkan core nah lunox ini dikenal dengan best image pada skill ultimate nya kemampuan skill ultimate yang dimiliki lunox bisa dengan udah mengalahkan hero-hero tank lawannya setebal dan sekeras apapun hero tank musuh mereka pasti tetep akan kesulitan kalau berhadapan dengan lunox terutama saat dia udah mengeluarkan skill ultimate nya yaitu hero tank tebal kayak grog kufra dan juga tigral pun bakalan susah atau kewalahan ketika berduel sama lunox selain damage-nya besar lunox juga sulit untuk dibunuh sebab dia punya skill ultimate pada mode eh stack kuningnya punya mekanisme menambah magic resistance yang bisa dikonversikan dari atribut cooldown reduction berikutnya nah kalau yang ini sih berbahaya versi gua ya bukan termasuk hero meta tapi hero yang cukup berbahaya di permainan kenapa kita masukin alis disini karena kita ngerasa hero ini punya kontribusi yang sangat besar untuk bisa bikin tim dapat momen-momen bagus untuk menguasai tempo bawah permainan terutama dengan mobilitasnya yang tinggi juga alis bakalan lebih cepat untuk rotasi dan ngebantu tim kalian di lain-lain saya pasti ini juga termasuk jadi salah satu hero yang bisa untuk ngajak-ngajak formasi tim lawan terutama saat tim fight ya alis ini bisa langsung menembus garis belakang lawan dan menangkap damage dealer lawan dengan skill area yang bisa menjangkau lebih dari satu hero selain memberikan damage juga tentunya alis bisa mengikat lawan dengan skill immobilize nya mestinya ini bisa jadi momen bagus untuk damage dealer tim kalian untuk meratakan lawan ya lumayan berbahaya ya untuk ukuran seorang magetek berikutnya Nathan Nah kalau dari rollmax man gua memilih Nathan sebagai salah satu hero yang punya potensi besar di rank tapi emang butuh backup yang bagus ya untuk maksimalin potensi hero yang satunya dengan baik karena Nathan yang enggak punya skill escape atau mekanisme pertahanan yang bagus dan harus mengandalkan battle spell seperti flicker ya untuk bisa bertahan terutama di awal game sebagai maksimum baru sebenarnya Nathan udah punya potensi besar berkat damage hybridnya ya tapi emang kekurangannya maksimum ini seperti yang udah dibilang tadi nggak punya skill escape untuk bisa kabur dan rawan terkena geng di awal-awal nah ini bisa jadi support ataupun juga bisa ditaruh di gold line akhirnya ini cukup main awal-aman aja di awal dan kalau udah punya 2 item aja Nathan sebenarnya udah cukup kuat untuk mulai main berbar dan bersaing dengan maksimum lain untuk memaksimalkan hal ini gua lebih menjalankan kalian untuk pakai maksimum yang satu ini di gold line supaya cepat kaya dan bisa kontribusi untuk teamfight berikutnya Beatrix nah kalau maksimum yang satu ini emang cukup butuh mekanik yang lumayan ya terutama kalau kalian mau memainkan senjata snipernya yang bisa one shoot one kill ya ya kita tahu kalau mm ini snipernya sakit banget ya untuk ukuran hero lembek lembek ini biasanya dua kali tembak aja kalau kena headshot bisa langsung hilang tetris juga bisa dibilang lebih baik tidak pada Nathan karena punya skill 2 yang bisa dipakai untuk kabur dan juga bertahan selain itu juga bisa dilakukan untuk positioning ya emang kekurangannya adalah butuh mekanik hero yang bagus untuk memaksimalkan hero saat ini dengan baik ya ditaruh di gold line udah paling enak ya tapi kalau mau jadi support juga boleh ya kalau kalian mau niru pro player karena ternyata dengan instan damage yang cukup besar hero ini juga cukup potensial untuk menemenin core di mid untuk menekan dan melakukan tekanan di lawan di awal-awal game berikutnya Balmon kita balik lagi ke rolefighter ya yang satu ini sampai sekarang masih setia jadi langganan BN karena emang performanya masih sangat kuat dan cukup berbahaya untuk ukuran hero yang terbilang tingkat kesulitannya lebih mudah untuk dimainkan ya katakanlah 8 dari 10 player pasti bisalah pakai hero yang satu ini ya bukannya meremehkan tapi kenyataannya memang hero ini cenderung lebih mudah dimainkan terutama sebagai hero yang dianggap berbahaya selain kuat di fase laning saat invite pun saat satu lawan satu dan juga yang pasti hero ini juga bisa menekan pergerakan hero damage dealer lawan berkat skill cyclone switch nya yang muter-muter itu tanpa perlu khawatir bakalan hilang darah apalagi semenjak ada item war X ini demagenya makin lama makin sakit kalau kalian berada di lingkaran putaran Balmung tersebut ya ya jadi silahkan kalian pakai hero ini ya kalau dapat first pick dan yang terakhir di video kali ini Xbox jadi salah satu hero yang masih cukup populer digunakan di public rank selain karena punya berdiamat yang tinggi Xbox juga punya durability tinggi sehingga membuatnya cukup sulit untuk dibunuh ya dimainkan sebagai offlanor Xbox juga dibekali dengan sustain yang tinggi ini gak heran kalau hero yang mengandalkan semburan api tersebut bisa memberikan damage yang tinggi dan juga cukup konsisten sepanjang permainan selain jadi hero yang sering dipakai Xbox juga ternyata jadi hero yang paling sering di band ya di MPL season 8 di week pertama kemarin Nah kalau kita lihat pada performa di meta sekarang catatan tersebut terbilang sangat wajar ya kalau Xbox masih jadi salah satu hero yang cukup berbahaya apalagi dia masih punya windrate di atas 60% nah oke teman-teman itulah tadi beberapa daftar hero yang dianggap berbahaya oleh public rank di season update terbaru sekarang ya kalau banyak yang dirasain ya tentunya udah pasti bahaya ya gua enggak masukin hero seperti Lancelot Hai busa Natalia link dan kawan-kawan ya karena kalau itu udah jangan ditanya lagi paling enak buat push rank dan gedong tim kalau kalian bisa mainnya bukan berarti hero yang lain enggak berbahaya ya semua balik lagi ke pilotnya Oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati